Hai semua hari ini kami akan mengadakan sosial eksperimen tentang seberapa banyak sih orang yang masih melakukan parkir mobil di luar Jadi kan saat ini kan banyak nih orang yang punya mobil tapi gak punya parkiran Nah sebenernya hal itu sangat mengganggu loh karena ketika kita sedang melakukan perjalanan Ataupun ketika kita sedang buru-buru atau kadang ada orang sakit harus terhalang mobil yang parkir di luar karena jalannya sempit gitu loh Apalagi kalau ada arah mobil atau arah motor yang beralawanan arah mereka akan menunggu kita kan Karena kita tidak bisa lewat karena ada mobil parkir di luar Nah kita lihat ya seberapa banyak sih orang yang tidak peduli seperti itu Nah ini udah ada nih satu nih Tidak punya garasi dan kita lihat mobilnya memang rumahnya memang terlalu menjorok keluar sih Jadi tidak ada garasi Kalau jalanannya besar gak masalah sih ya Jadi mobil masih bisa lewat tapi ada juga jalanannya kecil Tapi mereka memaksakan beli mobil Padahal mereka belum punya garasi Akhirnya mengganggu kepentingan atau ketertiban umum Kalau kita parkir di luar kalau jalanannya besar seperti ini masih mending sih mobil masih bisa lewat Tapi kalaupun ada dua mobil juga agak susah Nah ini biasanya parkirnya di luar nih yang pakai kerudung kayak gini nih Pakai tutup penutup Ternyata masih banyak yang gak peduli terhadap lingkungan sih Jadi gak peduli akan kepentingan umum Nah ini banyak lagi nih Nah ini mobil-mobil yang ditutup seperti ini nih Kemungkinan mereka memang gak punya garasi Kalau yang gak ditutup kan mungkin memang parkirnya gak di luar Cuman nah ini banyak banget nih tuh Markirnya di luar Jadi mereka gak nyiapin diri Emang jalanannya besar kalau disini Jadi masih bisa lewat Tapi kalau ketika ada mobil lewat Ataupun truk ataupun mobil arah dua lewat Ya harus terganggu dengan kehadiran Mereka mobil yang seperti itu Bener paling Kalau punya mobil sebaiknya sih memiliki parkiran sih Karena kalau kita ketemu jalanan yang kecil Ada mobil parkir di luar itu bener-bener sangat mengganggu sih Agak repot Nah disini nih kayak gini Ada parkir mobil yang setiap hari nih disini nih saya lihat nih emang mobil ini Dia tidak memiliki garasi Karena emang jalanan depannya dipakai ruang tamu Dan ada mobil lagi disatunya disini yaudah Langsung susah nah jadi pada nunggu kan motor Tunggu kita mobil Apalagi kalau udah aprokan sama mobil udah ribet deh Pokoknya penting harus punya kemahiran yang bagus deh Makanya tolong dong ya yang tidak punya parkiran mobil Jangan dulu punya mobil deh Atau lebih baik kita ngalah deh ruang tamu kita Kita bobol untuk jadi garasi gitu Seperti ini juga banyak nih Kayak yang perumahannya gangnya kecil itu Kadang masih banyak juga orang gak peduli sih Kalau kayak gini kan bikin repot nih Kita perjalanan jadi terganggu Harusnya kita udah sampai tujuan Karena banyak parkir yang malang melintang itu di jalan Akhirnya membuat kita jadi repot gitu loh Nah disitunya belum lagi ada yang rumah lagi dibangun Dan satu lagi parkir nung mobil nung Kelihatan kan Gangnya sebelahnya nih Ternyata aduh emang parah tuh Ini perumahan emang parah nih Kalau main ke rumah teman saya disini memang agak repot loh Kalau jalanannya sempit seperti ini repot Apalagi kalau tiba-tiba ada rumah mobil lain yang keluar gitu loh Sebenarnya masih mendingan bikin parkiran Itu agak menjorok luar gak apa-apa deh Pakai jalanan sedikit gitu loh Jangan terlalu full juga gitu loh Kayak gitu parkir di luar Ini juga apalagi nih Kayaknya parkir di luar nih Susah bikin jalannya nih Seperti ini gak punya garasi Nah suami saya coba Mau menegur Orang yang punya rumah nih Dia bicara apa coba Bisa gak bang Gak bisa bener-bener gak bisa jalan ya Bisa Ini ditanya dulu Iya coba Jalanannya ribet nih emang Bisa Coba dia bilang apanya Bisi 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 Ada apa yang gak? Ada apa yang gak? Markirin mah suami saya dia bawa alat perekam perekam suara aja sih lihat reaksi yang punya mobil ini seperti apa soalnya emang ganggu jalan banget ini kita mau jalan oh yang punya bapak ayo tadi gimana katanya yang katanya mobilnya dia terus ya karena tadi pas belok apanya motornya yang ganggu sih motornya doang oh gitu kata dia mengganggu banyak motornya aja tapi emang itu mobil miliknya dia nah kalau yang bawa cewek yang agar gampang grogi kan takut juga kena lecet tadi kita udah lihat ya ternyata masih banyak mobil yang parkir di luar karena dia tidak memiliki garasi dan ada salah satu pemilik mobil juga yang ditegur suami saya dia keluarnya lama mungkin karena disangka pengemis kali ya karena permisi permisi dia lama banget keluarnya nah itu dia yang kita agak repot misalkan ada mobil yang parkir di luar kita langsung menegur orangnya ya gitu keluarnya lama pasti kan dan itu sangat mengganggu sekali sih perjalanan kita terganggu apalagi kalau ada orang buru-buru atau kondisinya arjen dia mau lahiran ataupun sedang sakit kan jadi agak repot nah gimana tadi bang? iya tadi nyamperin nyamperin yang punya mobil terus apa namanya dibilang iya tuh mobilnya terus pas yang ganggu sih motornya aja sih terus ternyata yang dipindahin motornya doang berarti kalau mobilnya sih memang mobilnya dia karena setiap hari yang markir disitu yang ganggu juga nah segitu dulu untuk channel kita untuk sosial eksperimennya jangan lupa like dan subscribe ya terima kasih dadah semua